Komisi 8 DPR melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Banyuwangi untuk melihat kesiapan dan antisipasi apabila terjadi erupsi susulan Gunung Raung yang dampaknya dirasakan oleh warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember. Wakil Ketua Komisi 8, Abdul Malik Haramain mengatakan dalam kunjungan tersebut Komisi 8 menemukan adanya regulasi yang tidak harmonis antara kementerian dalam negeri dengan peraturan BNPB. Permendagrinya dengan peraturan BNPP, kepala BNPP. Itu berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah untuk penanganan sebuah bencana. Komisi 8 perlu mengharmonisasi peraturan itu agar dalam penganan sebuah bencana, kepala daerah juga punya wewenang. Sehingga penangannya jauh lebih cepat dan lebih kencang. Anggota Komisi 8 DPR RI, Abdul Fikri berharap agar pemerintah daerah dapat menggunakan dana tak terduga untuk merehabilitasi daerahnya akibat bencana erupsi Gunung Raung. Kemudian di Kabupaten Kota juga ada dana tak terduga, tentu harus ada penjelasan yang rikit, yang jelas sehingga mereka diberi kewenangan untuk menggunakan ketika dibutuhkan untuk perbaikan. Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap kehadiran Komisi 8 DPR yang melihat langsung pemetaan dan penanganan bencana Gunung Raung bisa memberikan sinergi yang optimal bagi penanganan bencana di daerah. Mudah-mudahan dengan hadiran dari Komisi 8 ini, sinergi dari optimalisasi penanganan kebencanaan di daerah akan bisa lebih optimal. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Banyuwangi, Ridwan melaporkan untuk TV Parlemen.